Menggunakan Boeing AI-7304 milik TNI Angkatan Udara sebanyak 80 koli APD dan 10 koli masker bantuan pusat untuk Kalimantan Timur tiba di Base Ops Dombor Lanut Balipapan. Bantuan APD atau alat pelindung diri Kloter 2 kembali diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur pada minggu siang. Menggunakan Boeing AI-7340 milik TNI Angkatan Udara sebanyak 80 koli alat pelindung diri serta 10 koli masker untuk tenaga medis tiba di Base Ops Dombor Lanut Balipapan. APD maupun masker ini akan diserahkan gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur dan distribusikan ke pihak DKK maupun pihak rumah sakit rujukan. Menurut Direktur Rumah Sakit Kanu Joso, Jatibibawa Balipapan, salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 Balipapan. APD ini akan memenuhi kebutuhan tim medis selama satu minggu ke depan. APD yang lalu sudah menerima APD juga. Nah, yang APD yang lalu itu sudah menipis. Ini kita sudah lagi dapat dropping yang baru. Jadi untuk layanan APD di semua rumah sakit kantin itu terjaga semua. Jadi sudah tidak kekurangan lah. Jadi dari pusat secara rutin mendropping APD ini ke rumah sakit. APD yang akan ditemukan ini akan didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke semua rumah sakit berusukan. Dan ke Dinas-Dinas Kesehatan, ke Kepala Kepala Jokong. Sementara itu, Kota Balipapan menerima 600 paket alat pelindung diri bagi tim medis yang menangani virus COVID-19. 10 APD-nya, berhormat. Kemudian rumah sakit berhormat dapat 150 dan rumah sakit tentara 100 gitu. Nanti yang dari DKK kita distribusikan ke rumah sakit yang masih memerlukan begitu dan pusat semas juga. Jadi kan kita yang kita ini harus dropping adalah tidak saja rumah sakit, tapi pusat semas. Kemudian juga petugas kita. Ya, petugas di bandara, di pelabuhan, di lapangan, itu juga ya, sukarelawan, juga itu perlu dapat bantuan juga APD. Jadi kita distribusikannya tidak saja rumah sakit, tapi juga di beberapa petugas kita. Meski sudah mendapatkan bantuan APD, tenaga medis Kaltim yang saat ini tengah melakukan penanganan virus COVID-19 masih mengalami kekurangan APD maupun masker. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.